Halo semuanya guys, kembali lagi sama gue Aldo di Detektif Aldo dan kali ini gue kembali dengan kasus yang cukup berat kalau kemarin-kemarin kasusnya cukup-cukup ringan sekarang gue kembali dengan serial killer dan dia bernama Dorothea Puente seorang wanita nenek-nenek yang mukanya lo gak bakal sadar dia bakal melakukan hal ini tapi dia justru adalah seorang serial killer yang ngebuka bisnis boarding house atau rumah persinggan atau rumah kos-kosan bagi orang-orang yang membutuhkan yang namanya pelayanan lebih gitu ya atau misalnya orang-orang yang pecandu narkoba lalu gelandangan segala macem dan dia pergunakan untuk bisa mencairkan social checks mereka dan tentunya bukan mencairkan atau merampok aja tapi justru ngebunuh mereka juga dan ini menjadi sebuah hal yang sangat menarik dan kalau ngomong-ngomongin masalah bisnis kalau si Dorothea Puente ini membuka bisnis yang ilegal gitu kan kita harus bikin bisnis yang legal dan bagi kalian yang punya bisnis-bisnis online gitu ya tentunya misalnya kalian menggunakan Instagram, Facebook, dan Youtube sebagai kanal untuk promosi atau branding kalian gue sarankan selain media platform seperti itu menurut gue ada baiknya kalian ngebuka yang namanya website atau ngebuat yang namanya website karena menurut gue website itu adalah sebuah tanah yang sangat-sangat pakem ada di dunia digital dan gak bisa digusur juga karena lo gak pernah tau ya Youtube, Instagram, dan Facebook itu tiba-tiba tutup mungkin kan kita gak pernah tau dan kita tiba-tiba kehilangan yang namanya aset kita tapi namanya website itu adalah aset abadi yang namanya juga akan membrandingkan nama kalian dan bisa dibilang lebih kredibel karena seperti yang gue bangun media juga The Leasy Media itu juga membutuhkan website supaya lebih kredibel di mata dunia gitu kan karena gue juga berhubungan dengan berbagai developer internasional dan mereka kalo tau gue punya website itu gue jauh lebih kredibel dibanding gue cuma punya social media platform dan kalo misalnya kalian mau yang namanya buka website kalian bisa beli yang namanya webnya atau hostingannya itu di Niaga Hoster dan kalo misalnya kalian mau beli sekarang kalian juga bisa dapetin yang namanya discount 10% dengan kata kunci Detektif Aldo yang nanti gue sematkan detailnya di deskripsi di bawah dan kalian juga bisa mendapatkan komisi 70% afiliasi program afiliasinya untuk produk-produk Niaga Hoster jadi bagi gue, bagi kalian yang punya yang namanya brand-brand online kalian harus banget punya website karena menurut gue website sangat penting dan gue pun juga mengimplementasikan dan menurut gue salah satu yang paling kredibel adalah Niaga Hoster karena gue juga pake untuk hostingannya tentunya kalian membutuhkan sebuah online presence yang sangat-sangat tidak bisa digusur lagi dan menurut gue hanya satu-satunya jalan adalah website yang paling kredibel dan jadikan social media kalian sebagai platform untuk mensupport tanah kalian yaitu website di dunia digital so pastikan langsung ke Niaga Hoster aja dan langsung di deskripsi di bawah tuh lengkap semuanya jadi kalian langsung bisa klik aja so sebelum kita mulai, mari kita mulai intronya dulu guys Dorotea Puente dia adalah orang yang lahir di California pada 9 Januari 1929 sebelum umur 10, di masa kecilnya itu dia sudah ditaruh di rumah yatim piatu karena kedua orang tuanya meninggal gue ngasih tau ke kalian masa kecilnya supaya lebih relate sama kasus dan juga pribadi si Dorotea Puente ini dan pada umur 16 tahun dia itu sudah menikah pertama kalinya dengan tentara bernama Fred McFall yang sebenernya gak punya andil besar di dalam kehidupannya dan memiliki dua anak juga dan yang satu dipindahkan ke Sacramento dan yang satu lagi diizinkan dirinya untuk diadopsi jadi anak-anaknya dua-duanya gak ada dan pada tahun 1948 dia mengalami keguguran sekaligus ditinggalkan juga oleh suami pertamanya dan setelah itu akhirnya dia kan bercerai dan berpisah dari suaminya yang pertama karena ditinggalin kan akhirnya dia menikah lagi sebanyak tiga kali dan suami keduanya lah yang dipakai sebagai last name dia yang permanen yang tentu namanya adalah Puente last namenya jadi namanya akhirnya jadi Dorotea Puente nah pada 1950-an dia itu memulai karir kriminalnya seperti serial killer lainnya gitu ya biasanya tanda-tandanya sudah cukup jelas dari tahun-tahun pertama gitu kan dan pada 1950-an dia itu memulai karir kriminalnya yang pada saat itu dia dituntut selama satu tahun karena melakukan pemalsuan cek atau bisa dibilang kertas yang kalau misalnya kalian kasih ke bank itu bisa jadi duit itu namanya cek tapi dibebaskan setelah 6 bulan setelah mengajukan banding dan setelah itu pada 1960-an dia itu juga ditangkep karena menjalankan rumah pelacuran atau yang namanya bisa dibilang apa ya prostitusi lah gitu kalau misalnya kalian mungkin kurang familiar dengan kata pelacuran ya dan tentunya ini adalah bisnis yang ilegal dan dia juga ditahan selama 3 bulan lamanya karena mendirikan atau menjalankan rumah pelacuran setelah keluar dari penjara dia mulai melakukan pekerjaan yang bisa dibilang halal menjadi sebuah titik terang bagi kehidupannya mungkin dengan membantu sebuah rumah perawatan untuk orang-orang lanjut usia atau bisa dibilang rumah jombo gitu kalau di Indonesia kan sampai akhirnya dia bercerai lagi dengan suami keempatnya pada tahun 1968 dan mendapatkan hak atas sebuah boarding house atau rumah persinggahan atau kos-kosan bisa dibilang yang cukup besar dengan jumlah 16 kamar desainnya Victorian juga desainnya cukup keren ya kalau kalian lihat Victorian itu mungkin ada hotel-hotel yang bintang lima itu banyak banget yang mengadopsi desain Victorian yang memang sebenarnya lokasinya gak jauh dari capital Washington D.C atau bisa dibilang ibu kotanya Amerika Serikat jadi gedung capital itu 4 blok dari sana itu adalah boarding house dari si Dorothea Puente ini dan walaupun sebetulnya dia belum boleh sebenarnya ngebuka bisnis karena memang masih dalam pembebasan bersyarat jadi setelah pembebasan bersyarat harusnya itu dia gak boleh buka bisnis apapun dulu sebenarnya karena memang yang namanya previous bisnisnya itu adalah ilegal jadi sebenarnya yang dia lakukan ini juga ilegal ngebuka boarding house dan setelah menangani rumah persinggaan tersebut atau boarding house tersebut dia itu memang menjadi populer di kalangan para pekerja sosial karena Dorothea Puente ini seringkali mengambil orang-orang yang masuk dalam kategori kasus berat yang alias adalah orang-orang yang biasanya pecandu alkohol pecandu obat-obatan terlarang dan juga sakit secara mental yang kisaran usianya yang diadopsi untuk bisa singgah atau bisa dirawat di boarding house-nya itu usianya 52-80 tahun bisa dibilang usia-usia yang sudah cukup rentah yang dengan usia lanjut seperti itu memungkinkan bagi dirinya untuk bisa mencairkan cek social security mereka yang adalah dapet duit bulanan dari negara gitu dan bukan hanya mencairkan cek social untuk para penduduk di rumah persinggahannya tapi Dorothea juga seringkali memakai psikoterapisnya yang dia juga dalam tanda kutip gak sehat secara mental itu untuk membuat resep untuk obat penenang yang ia gunakan untuk para pasiennya di rumah persinggahan itu menjadi supaya jadi lebih nge-fly agak gak sadar-sadar dikit dan akhirnya dia bunuh dengan obat tersebut dan memang selalu dia gunakan untuk membunuh para penduduk boarding house-nya sebelum mereka curiga terhadap cek social security mereka yang selalu dicairkan sama Dorothea selama prosesnya Dorothea juga mampu mencairkan lebih dari 60 cek social security dari para pasiennya yang ujung-ujungnya meninggal semua di boarding house-nya dan kalau di kalau kelasi angkanya itu mencapai ratusan juta rupiah kalau gue lihat di beberapa website tentunya karena ini kasusnya udah lama tentunya pasti banyak distorsi-distorsi berita gitu ya karena sudah cukup lama dan menjadi langkah yang cerdik juga bagi Dorothea karena dia mengambil orang-orang yang disebut sebagai shadow people ke dalam boarding house-nya alias orang-orang yang memang gak punya orang lain yang memperhatikan hidup dan matinya mereka jadi hilang mereka atau kemana juga gak dicariin harusnya dan itu menjadi sebuah langkah cerdas bagi Dorothea Puente untuk metodenya mencuri uang dari mereka semua nah akhirnya episode dari serial killing-nya Dorothea ini mulai terbongkar pada tahun 1988 dari orang yang menginap di boarding house-nya yang bernama Alberto Montoya yang secara fisik lumpuh dan mengalami skizofrenia dan para pekerja sosial mulai mencari keberadaan dia dan baru menyadari dan semakin khawatir saat mereka mengetahui bahwa boarding house yang dimiliki sama si Dorothea Puente ini gak memiliki lisensi yang legal dari pemerintahan dalam standar boarding house karena seharusnya boarding house itu punya standar keamanan standar kesehatan dan beberapa hal lainnya yang harus di checklist sebelum kalian membuat boarding house karena tentunya orang-orang yang ada di boarding house tersebut harus dirawat secara baik jadi kalau misalnya tidak mengenai syarat-syarat tersebut tentunya tidak akan mendapatkan lisensi boarding house karena takutnya seperti inilah yang namanya menggelapkan yang namanya social security check dan lain-lain akhirnya para pekerja sosial ini melaporkan hilangnya Montoya ini ke kantor polisi dan langsung dilakukan investigasi terhadap hilangnya Montoya ini tentunya gue yakin ada diskusi di antara mereka gitu ya kemana si Montoya ini ya apalagi rumah boarding house itu adalah ilegal gitu kita harus cepat-cepat melaporkan polisi karena aku rasa nenek ini mukanya agak jahat mungkin aja kayak gitu kan dan saat didatangi dan di investigasi di rumahnya tersebut atau di boarding house tersebut Dorothea mengatakan bahwa Montoya ini sedang pergi berlibur entah kemana dia juga gak tau gitu ya tapi sayangnya namanya kriminal juga gak ada yang sempurna gitu kan para polisi ini menyadari ada sebuah kejanggalan di belakang rumah boarding house si Dorothea Puente ini dimana ada tanah yang seperti habis digali dan akhirnya karena kejanggalan tersebut para polisi ini dan social worker ini meminta izin kepada Dorothea untuk menggali tanah tersebut untuk menginvestigasi lebih lanjut mungkin aja ada sesuatu hal yang tidak baik sedang terjadi di boarding house tersebut tapi sayangnya namanya si Dorothea ini mukanya cukup baik di mata para polisi katanya kalau gue liat foto-fotonya juga memang agak sedikit baik tapi ada jahatnya juga sih gitu ya tapi tidak mencurigakan pada kala itu jadi memang para polisi ini akhirnya mengizinkan untuk si Dorothea ini pergi keluar untuk beli kopi jadi cerdas sekali ya Dorothea Puente ini ya karena dia tahu nih bahwa dia akan ketawan jadi akhirnya sebelum dia ditetapkan sebagai tersangka dan dicurigai dia meminta izin dulu untuk yang namanya pergi beli kopi selagi para polisi dan social worker ini menggali tanah yang janggal tersebut dan saat Dorothea Puente ini pergi membeli kopi akhirnya tanah tersebut berhasil digali dan cukup mengagetkan para polisi dan social worker karena ditemukan sebuah mayat yang dibungkus oleh kain dan dalam kondisi dilakban pakai lakban silver dan dalam keadaan yang sudah sangat-sangat parah dan tidak dikuburkan secara baik dan Dorothea itu akhirnya berhasil kabur juga saat mereka menggali itu itu dia langsung keluar ke Meksiko dan balik lagi ke Los Angeles saat proses kaburnya pun para polisi ini terus melakukan penyelidikan di boarding house tersebut dan memang menyadari bahwa kesalahan yang sangat fatal untuk mengizinkan Dorothea Puente ini untuk keluar untuk beli kopi karena sejujurnya tidak beli kopi tapi justru kabur ke Meksiko dan mereka tetap melanjutkan penggaliannya di lahan boarding house tersebut dan menemukan enam mayat lainnya yang salah satunya adalah Leona Carpenter yang berusia 78 tahun yang backgroundnya gue gak bisa cari sama sekali dan Dorothea berhasil kabur selama lima hari di Los Angeles tapi sayangnya kaburnya dia ini gak berujung lama karena memang di Los Angeles dia supel gitu dia kenalan sama seseorang yang cukup tua juga jadi dia dapat teman saat dia kabur yang akhirnya orang ini melaporkan keberadaannya Dorothea ini kepada polisi sesaat dia melihat muka Dorothea ini ditampilkan di TV dan di beberapa surat kabar dan akhirnya langsung melaporkan ke polisi lokal atau polisi setempat akhirnya pada persidangannya kan dia udah berhasil ditangkep gitu ya akhirnya masuk ke persidangan dan dia dituntut dengan sembilan pembunuhan dan saat diterbangkan kembali ke Sacramento dia sempat mengatakan kepada para reporter yang tentunya langsung meliput dia bahwa dia pernah menjadi orang baik di waktu lalu yang tentunya ini akan mencerminkan masa kecilnya masa pernikahannya yang mengebuat si Dorothea Puente ini sampai kepada tahap seperti ini dan setelah pergulatan yang begitu panjang dalam proses penahanannya akhirnya dia disidangkan lima tahun setelah penahanannya pada saat dia berusia 64 tahun dan saat proses persidangannya pun cukup melalahkan dimana pengacara Dorothea itu tetap bersikeras dan menyampaikan bahwa kliennya mungkin adalah pencuri cek social security para orang-orang yang ada di boarding house tersebut tapi bukan berarti kalau Dorothea Puente ini adalah pembunuh gitu dan ini juga dikuatkan dengan tidak ditemukannya juga penyebab kematian para korban yang membuat sulitnya menuntut Dorothea tentunya karena keterbatasan teknologi saat itu dalam bidang patologinya jadi agak cukup menyulitkan para polisi untuk bisa menjatuhkan tuntutan kepada Dorothea Puente terhadap mayat-mayat yang kalau diperiksa juga gak ditemukan penyebab kematiannya apa gitu kan dan akhirnya setelah para jaksa penuntut umum ini melakukan proses yang sangat-sangat sangat panjang sampai memanggil lebih dari 130 saksi untuk bersaksi disimpulkan bahwa metode dari Dorothea ini untuk membunuh orang-orang di boarding house nya adalah dengan cara memberi mereka obat tidur atau obat dari si psikoterapisnya lalu dicekek gitu ya entah dicekek pakai tali atau pakai bantal intinya dicekek lalu menyuruh para mantan napi yang dia kenal karena dia kan juga sebagai mantan napi yang terkenal gue rasanya dikomplekkan ya raja-raja komplek gitu mungkin untuk mengubur mereka satu persatu di lahan belakang dari boarding house tersebut dan dibayar dengan beberapa nominal uang lah ya pastinya dan Dorothea juga mendapatkan gelar sebagai pembunuh wanita paling dingin dan juga paling terkalkulasi yang pernah ada di Amerika dan pada 1993 dia dituntut seumur hidupnya karena melakukan tiga kali pembunuhan yang tentunya pembunuhan atau tewas-tewasnya yang lain itu tidak ditemukan sebabnya jadi gak bisa dituntut ke si Dorothea Puente ini walaupun akhirnya dia meninggal pada usia delapan puluhan karena penyebabnya ya sebenarnya penyebab penyakit tua ya jadi bukan karena kenapa-napa atau dibunuh orang tapi ya karena memang udah tua aja akhirnya dia meninggal gitu ya nah yang menjadi sebuah hal yang menarik sebenarnya ada salah satu reporter atau jurnalis yang sebenarnya datang ke penjara yang diduduki sama si Dorothea Puente ini untuk mendapatkan statement karena setelah puluhan tahun gitu kan jadi si jurnalis ini ingin tahu update dari Dorothea Puente di penjara tersebut atau ingin yang namanya interview dan memang sejarahnya si Dorothea Puente ini gak pernah mau setuju di wawancara tapi entah kenapa orang ini berhasil bisa mendapatkan yang namanya izin untuk Dorothea Puente ini mau berbicara sama dia jadi akhirnya Dorothea Puente ini ngirim surat ke jurnalis tersebut karena biasanya kita minta izin dulu ke penjara lalu izin tersebut disampaikan kepada orang atau napi yang ingin kalian interview dan kalau misalnya dia setuju baru dia akan mengirimkan feedback dan dia dapat feedback bahwa dia dikasih jadwal wawancaranya dan kapan si Dorothea Puente ini ingin ketemu dan katanya sih gue baca-baca di websitenya bahwa si jurnalis ini nunggu cukup lama lama banget bahkan dia sempat berpikir bahwa kayaknya gue dikerjain sama si serial killer ini bahkan gue gak mau diketemuin sepertinya dan sama seperti jurnalis-jurnalis lainnya yang gak pernah berhasil untuk ketemu dia dan dapetin statement dari dia tapi yang mengejutkan adalah Dorothea Puente akhirnya keluar katanya dengan badannya sudah sangat kurus lalu dengan baju yang gombrong dengan yang namanya ikatan rambut pink dengan kacamata yang cukup kebesaran gitu ya yang akhirnya menyatakan bahwa sebenarnya dia tidak pernah melakukan pembunuhan gue gak tau apa yang coba di justifikasi sama Dorothea Puente setelah puluhan tahun lalu di bawah wawancaranya kembali lalu dia memberikan statement bahwa gue bukanlah pembunuhnya gue gak paham arah omongannya kemana karena kan sebenarnya udah jadi terdakwa juga udah jadi tahanan juga sebenarnya apapun statement yang dia keluarkan sebenarnya udah gak berarti apa-apa lagi toh keluarganya juga udah gak peduli juga sama dia gitu kan tapi tentunya menjadi sebuah hal yang janggal juga apakah memang banyak hal-hal yang tersembunyi yang sebenarnya Dorothea Puente ini menjadi sebuah dominos effect dari sebuah hal yang lain itu belum terpecahkan sampai sekarang dan Dorothea Puente pun juga sudah meninggal duluan dan memang dalam proses persidangannya saat itu Dorothea Puente ini gak pernah mengeluarkan statement satu apapun jadi semua yang sampaikan itu adalah lawyernya jadi sebuah kasus yang menarik dari serial killer Dorothea Puente yang gak pernah terbukti seperti apa proses jelasnya kayak gimana gak seperti serial killer yang lain yang benar-benar terbuka motifnya seperti apa cara ngebunuhnya seperti apa dia cuma dinyatakan sebagai lebih kepada pencuri social check tapi kalau ngomongin pembunuhan sebenarnya gak terbukti dia tuh yang ngebunuh semuanya gitu jadi cukup aneh mungkin aja ada orang-orang yang lain dibalik Dorothea Puente ini yang mungkin melakukan pembunuhan atau lebih berani karena mukanya benar-benar tidak disangka-sangka gitu bisa melakukan pembunuhan terkalkulasi seperti itu nah itulah dia kasus tentang Dorothea Puente semoga kasus ini menarik buat kalian dan kalau misalnya ini menarik buat kalian silahkan untuk like, share, dan subscribe dan pastikan juga follow gue di di Instagram dan di Twitter kalian bisa DM gue hal-hal atau kasus-kasus yang menarik yang bisa gue bahas selanjutnya mudah-mudahan ini menarik buat kalian dan bisa menemani tidur kalian so sampai jumpa di kasus-kasus selanjutnya karena masih banyak kasus yang menarik untuk bisa kita bahas dan kita kupas so see you on the next case selamat menarik